Pemirsa Alat Peragas Sosialisasi atau APS Pacalek telah menjamur di kota Kuala Tungkal Mengingat saat ini belum masuk tahapan kampanye Membuat APS atau Palikho para Pacalek ini belum dapat ditindak oleh pihak Bawaslu Meski demikian Bawaslu telah mengimpo kepada partai politik Agar APS atau Palikho tidak menampilkan tulisan ajakan Harus mencobros atau mengajak memilih Pacalek tersebut Jelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang Sejumlah alat peragas sosialisasi atau APS seperti Palikho dan Spanduk Petebaran di beberapa titik persimpangan jalan di dalam kota Kuala Tungkal Bahkan APS seperti Palikho dan Spanduk terpampang jelas nomor urut Dan dari partai apa mereka bertarung sebagai calek 2024 mendatang Terkait hal ini, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanja Parat Masudi mengatakan Saat ini APS seperti Palikho dan Spanduk para Pacalek memang sudah mulai menjamur Bahkan dapat dicumpai di beberapa titik strategis di persimpangan yang ada dalam kota Kuala Tungkal Dia juga mengatakan bahwa alat peragas sosialisasi seperti Palikho dan Spanduk Sah-sah saja digunakan dan tidak ada larangan Selagi tidak mengganggu ketertiban umum Namun ia meminta agar pada APS atau Palikho tersebut Jangan ada unsur ajakan atau harus memilih Pacalek tersebut Jangan juga memang kita sudah menghimbau kepada rata-rata beauty yang ada di Tanjung Jawa Barat Tidak boleh untuk memasang alat bagapannya yang ada unsur ajakan Karena larangannya disitu tidak ada unsur ajakan untuk APS itu kan Tapi kalau saya lihat kebanyakan Balikho atau Spanduk ini Semuanya seandainya tidak ada intuksi lagi Atau hal-hal yang berkaitan dengan mengundang atau larangan Tetap kami akan himbau lagi Atau tindakan yang lebih handil lagi Terus kami himbau dulu kan bahwa itu memang salah Kalau ada yang untuk ajakan itu unsurnya kempanye Tahapan kempanye itu masuk ketika sudah Dibu calan tetap ditetapkan 20 semester itu baru masuk dalam kempanye Dan kalau ada unsur-unsur kempanye itu Yang dilarang di unsur-unsur kempanye Itu baru kita tindak lagi untuk kita rekomendasikan ke KPU Untuk di tertipkan itu balik-balik yang melancarkan Lebih lanjut Mas Sudi menambahkan Berbagai tahapan yang dilakukan KPU Sebagai penyelenggara pemilu 2024 mendata Tentunya pihak Pawaslo tetap mengawasi hal tersebut Agar berbagai tahapan pemilu 2024 Berjalan aman, kondusif, dan sejuk Surya Kurniawan, Cik TV, Melaporkan Berjalan aman, kondusif, dan sejuk Terima kasih.